Karena kematian adalah hal yang pasti dan nyata dalam hidup ini Berarti menolak kematian sama saja menolak kenyataan Kelahiran dan kematian adalah satu paket kehidupan yang tak dapat dibisahkan Ketika seseorang dilahirkan, ia sudah tentu akan mati suatu saat nanti Jauh sebelum agama-agama muncul, yang namanya kematian sudah dikenal dan terjadi Dan tak seorang pun bisa lari dari ceratan kematian Munculnya seorang Buddha adalah cahaya dalam kegelapan Buddha mengajarkan untuk tidak menolak atau menakuti kematian Tetapi menerima kematian sebagai suatu kenyataan Kematian adalah wujud dari hukum ketidakabadian Tidak ada yang kekal dan abadi dalam hidup ini Semua yang merupakan paduan unsur Akan selalu mengalami perubahan dan lenyap Niscaya kematian akan mendatangi siapapun yang hidup Tanpa terkecuali Kita semua bergerak menuju kematian Bila sudah waktunya tiba Tak seorang pun bisa menghindar dari kematian Dalam dama pada bahwa tak ada satupun tempat di dunia ini Baik di langit Di tengah samudera Di dalam kuah atau di puncak gunung Yang dapat dipakai seseorang untuk menghindar dari kematian Kematian bisa datang kapan saja tak memandang umur Status Kekayaan Baik atau buruknya seseorang Siapapun yang sudah dilahirkan Ia adalah subjek kematian Buddha berkata Baik yang muda maupun tua Tak peduli apakah mereka dungu atau bijaksana Terjebak oleh kematian Semuanya bergerak menuju kematian Bagaikan dedaunan pohon yang gugur Kematian tidak memilih-milih Daun-daun yang jatuh tidak hanya yang tua saja Ada yang masih menguning Ada yang masih hijau Dan bahkan ada yang baru bertunas Sama halnya dengan kematian Tidak hanya yang tua saja Yang dewasa Gagah dan berkasa Yang masih muda Dan bahkan yang masih anak-anak Juga mengalami kematian Syarat kematian tidaklah harus tua Maka siapapun harus siap menerima datangnya kematian yang tak bisa diprediksi Kehidupan tak bisa diprediksi sampai berapa lama seseorang hidup Karena siapapun tak tahu kapan kematian akan datang Dalam hidup Semua makhluk berubah dan tak pasti Kadang berada di atas Dan kadang berada di bawah Kondisi hidup bagaikan roda yang selalu berputar Yang untung tak selamanya untung Yang sehat tak selamanya sehat Dalam kondisi kehidupan Seperti untung dan rugi Dipuji dan dicelah Termasyur dan tidak termasyur Bahagia dan duka Selalu datang Silih berganti Tak menentu Tapi kematian sudah tentu akan datang Makanya dalam agama Buddha Kehidupan tidaklah menentu Tetapi kematian sudah tentu Kehidupan tidak pasti Tetapi kematian adalah pasti Cara berpikir Buddhis Dalam menikapi kematian Adalah menerima kematian Sebagai hal yang wajar dan nyata Siapapun harus bijaksana Dalam menikapi kematian Baik saat melihat orang lain meninggal Atau saat diri sendiri akan meninggal Dengan pemahaman yang benar Dan perbijaksanaan Seseorang akan mudah menerima Kepergian orang yang dicintainya Atau ia sendiri akan meninggal Dengan tenang Karena memiliki pemahaman Yang benar tentang kematian Dhamma membantu memahami Realitas kehidupan Bukan menolaknya Dhamma membimbing untuk menerima Kenyataan Bukan menolaknya Bagi yang tidak memahami Kenyataan dengan benar Mereka akan begitu tertekan Dan tak terima dengan kematian Beberapa bahkan menjadi gila Karena tidak menerimanya Sebagai kenyataan Di zaman Buddha masih hidup Seorang ibu rumah tangga Yang bernama Patacara Menjadi gila Karena kehilangan orang-orang Yang dicintainya Ia ditinggal mati Suami tercintanya Yang dipatuk ular Saat hendak Mengunjungi rumah orang tuanya Pada saat yang sama Ia kehilangan kedua putranya Yang satu dibawa oleh burung raksasa Dan yang satu Hanyut terbawa oleh derasnya Arus sungai Penderitaannya Tidak hanya berhenti Sampai disitu Ia dengan sangat sedih Pulang menuju Kampung orang tuanya Kesedihannya Memuncak Setelah mendengar Bahwa sanak keluarganya Telah meninggal Karena rumahnya terbakar Patacara menjadi gila Karena terhantam oleh Kesedihan yang Berstubi-tubi ini Akhirnya Ia bertemu dengan Buddha Buddha berhasil Mengembalikan kesadarannya Dengan memberikannya Nasihat Dhamma Kisah Gotami Adalah contoh yang lain Diceritakan Kisah Gotami Menjadi gila Dan stres Karena anak Satu-satunya Yang masih bayi Meninggal Ia menangis Dan mengembara Sambil membawa Jenasah anaknya Keliling kampung Dan teriak-teriak Meminta tolong Supaya anaknya Dihidupkan kembali Namun Tak seorang pun Menolongnya Karena mana mungkin Orang yang sudah mati Dihidupkan kembali Akhirnya Ia bertemu dengan Buddha Disana Buddha Mengatakan Bahwa ia akan Menolongnya Tapi beliau Meminta Kisah Gotami Untuk mencari Biji lada Di rumah warga Dimana tidak ada Kematian Disana Keluarganya Setelah Mencari Kesana Kemari Ternyata Tak satupun Keluarga Yang terbebas Dari kematian Artinya Bahwa Setiap keluarga Pasti pernah Kehilangan Orang yang Mereka Cintai Akhirnya Kisah Gotami Sadar Bahwa Kematian Tidak hanya Merenggut Putranya Saja Kematian Merenggut Siapapun Yang hidup Ia pun Akhirnya Mengerti Makna Dari Hukum Ketidak Kekalan Dhamma Ajaran Sang Buddha Memberikan Kebijaksanaan Untuk melihat Kenyataan Sebagaimana Adanya Buddha Buddha Menasehati Umatnya Untuk Melihat Kematian Sebagai Hal Yang Wajar Baik Biku Maupun Umat Awam Sering Diminta Untuk Selalu Merenungkan Bahwa Saya Wajar Mengalami Kematian Saya Takkan Mampu Mengindari Kematian Dengan Demikian Kita Akan Bijak Menikapi Kematian Orang Orang Yang Kita Cintai Dan Juga Akan Bijak Dalam Menerima Kematian Yang Bisa Menjemput Kita Kapan Saja Terima Kasih Terima Terima Terima